Intro Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA DKI Jakarta menggelar sosialisasi HIV atau AIDS kepada 30 warga peduli AIDS atau WPA dari 5 wilayah dan kepulauan di Aula Kantor Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat Kepala Bidang Promosi dan Pencegahan sekaligus Kepala Bidang Dukungan dan Layanan KPA DKI Jakarta Taufik Ali Fuad mengatakan hari ini WPA mempresentasikan sosialisasi terkait HIV atau AIDS sehingga KPA DKI Jakarta semakin tahu giat-giat WPA di wilayah kita ingin arahkan bahwa WPA itu kerjanya itu di masyarakat itu yang kita harapkan supaya dipahami dan jatuhnya mereka harus punya kegiatan di kelurahan nah kita di WPA, WPA itu masyarakat kalau masyarakat ini di depan itu udah tahu bahwa IPE itu kayak begini terus dia ngomong ke orang-orang di sekitar dia atau kalau ada kejadian IPE dia ada perlakuan yang mungkin kurang menyenangkan dia bisa menetralisir kan kita arah yang paling berat itu adalah stigma dan diskriminasi karena kalau kita bisa menekan stigma dan diskriminasi kasus itu otomatis tertekan karena orang dengan sengaja datang pereksa datang sengaja ambil obat teratur gitu gak merasa gumpet-gumpet gitu kan bagus kayaknya sementara itu Salma salah satu anggota WPA Kecamatan Menteng mengaku selama sosialisasi pihaknya tidak mendapatkan kendala baik di tingkat sekolah, masyarakat, dan kelurahan harapannya untuk teman-teman yang masih kurang paham dengan adanya virus ini ya ini namanya virus ya bukan penyakit hina ataupun apa untuk lebih memperhatikan kembali karena bagaimana di Jakarta Pusat itu lebih rentannya ibu rumah tangga ketimbang dari PSP kita bilang PSP ya perempuan pekerja sek karena mereka itu sudah sadar akan virus HIV tersebut kalau ibu rumah tangga itu masih kurang paham Tim Komen Fotik Jakarta Pusat menggabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati